Hai berjumpa lagi dengan Andre tutorial kali ini saya akan mereview atau tutorial kulkas dari polytron dengan beberapa tipe kulkas satu pintu kita lihat seksama bentuk warna dan jenis-jenisnya ini sementara yang saya review ada lima tipe sebenarnya ada beberapa dan bahkan banyak untuk tipe satu pintu polytron untuk minutnya sendiri sudah tempered glass semua atau glass door ini adalah unit polytron Oke ini kulkas tipe banyak tipe jadi kita bisa memilih varian warna Oke yang ini adalah kulkas tipe PRA 18 GUP dengan harga 1935 untuk spesifikasinya adalah garansi kompresor lima tahun tempered glass untuk raknya ada ice twist dan semi auto-difrost bahannya sendiri dah bebas CFC atau bahannya aman untuk digunakan ini telah kita lihat untuk di dalam kulkas ini rak-raknya ini ada yang freezer Hai anaknya ada tempat telur Hai tempat botol minum kita ini adalah cumbru freezer untuk kapasitas freezernya lebih besar untuk penyimpanan lebih banyak ini ada namanya S twist cup tempat untuk membuatkan es batu yang kotak-kotak kalau untuk S cup ini tinggal diputar aja kita jatuh ke bawah tidak ada terwadahnya tapi sayang untuk tempat S twist cup ini permanen jadi tidak bisa dilepas mungkin antara segini untuk penyimpanannya karena sudah kepenuhan dengan S twist ini untuk penyimpanan daging segar biar tidak beku disitu kita lihat untuk pengaturan suhunya ini ada pengaturan suhu 1-5 pengaturan suhu dan juga ada yang namanya tombol defrost kita tekan untuk mencairkan bunga esnya kawan dan juga perhatian jadi kita membersihkan bunga es tidak menggunakan yang namanya peso atau benda tajam yang lainnya karena akan merusak yang namanya evaporator ya ini besi ini ini namanya evaporator ini ada freonnya ini untuk peninginya ini raknya sendiri sudah tempered glass jadi kuat banget untuk penyimpanan beban-beban yang banyak untuk tempat telurnya ini udah banyak sekitar satu kilo sekitar 16 butir telur ada tempat untuk minumnya kita perbandingan dengan yang satunya yaitu kulkas PRD 18 LIS harganya lebih mahal sedikit itu Rp2.115.000 keunggulannya buat es lebih cepat 35% untuk bentuknya sama glass door warnanya abu-abu ini ada handlenya kalau tipe LIS kalau ini tidak ada bukaan dari atas kalau yang tipe LIS ini ada handle untuk buka pintu nah ini ada tonjolannya ini apa tonjolan ini adalah dispenser jadi kalau kita mau minum di dalam dingin tanpa membuka kulkas kita tinggal tekan saja untuk mengambil air minum di disitu oh ini freezer nya sama dengan yang 18 GOP tadi sama persis rak-raknya tidak ada yang beda ini tempat telurnya di tengah tempat botol minum ini tempatnya sangat sempit nah perbedaannya kalau tipe LIS ini evaporatornya full kalau ini tidak ada ini perbedaannya dengan pengatur suhu kalau tadi kan ada namanya automatis defrost atau tombol defrost terus sedekan tipe ini tidak ada dilihat ada tombol defrost nya pengatur suhunya kalau tipe yang namanya 18 LIS ini tidak ada raknya sama dua rak nah ini ada tanki ya ada tempat tanki untuk penyimpanan air tadi yang saya bicarakan dispenser tadi nah ini adalah tempat air minum dimana penyimpanan air dingin dan ini untuk tempat telurnya di tengah tadi dan untuk penyimpanan botol-botol minuman yang lainnya kita lihat tipe RAP 17 HOP kalau untuk tipe 17 ini lebih kecil dibandingkan yang 18 tadi untuk spesifikasinya hampir sama garansi lima tahun S twister 150 voltase Ini juga ada handle nya Ini warnanya hitam gold Bolehnya hitam Kita lihat Ini beda Untuk freezers nya jumbo Akan tetapi tidak ada yang namanya S twist Yang kotak tadi Kalau yang tadi 18 KOP LYS 18 KOP Ada sedangkan ini tidak ada ini beda lagi kalau tadi 18lis tidak ada tombolnya, sedangkan ini ada tombol pencarian bunga esnya lampunya sendiri kasih bola untuk tipe ini hampir sama yang tadi untuk tipe yang sebelumnya kalau kali ini yang tipe prf 17qs untuk garansinya sendiri 5 tahun warnanya abu-abu natural kalau untuk pembukaan dari samping kalau ini kan ada handle nya prf 17qs kalau ini prf 17qs tidak ada handle hampir sama lagi ini sama dengan prf 17qs untuk freezernya ada tombol pengatur ini pengatur suhu nya ada tombol defrost nya kalau untuk tipe ini lampunya sudah led kawan lebih unggul lagi kalau yang tadi prf 17qs masih bulam masih warna kuning kalau yang warna kuning kalau yang led ini lebih terang untuk dari segi penerangannya lebih maksimal maksimal kita brandingkan dengan tipe yang lain yaitu yang namanya pru pro 16 novi 1805 harga ini spesifikasinya sama garansi 5 tahun timeout glass ini ada handle kalau tadi warnanya 1 prf 17qs hub warna gold kalau yang ini warnanya abu-abu kita lihat freezer nya sama jumbo freezer tapi tidak ada yang namanya ash twist tadi untuk pengatur suhu nya ini sama dengan yang 17hub cuman tidak ada tombol defrost nya nah ini lampunya juga masih yang namanya bulam kita lihat untuk raknya raknya ini 1 beda dengan tipe yang lain tadi 2 ini 1 saja ini dari produknya sendiri itu ada sekat-sekatnya pengen dipindah bisa ini 1 rak kalau tipe yang sebelahnya ini 2 rak jadi penyimpanannya sebenarnya lebih maksimal yang ini untuk tempat telurnya hampir sama semua oke oke inilah review atau tutorial produk kulkas polytron satu pinter dengan berbagai macam tipe jadi kita bisa merekomendasi kulkas mana yang akan kita beli tipe apa yang kita inginkan bagi ibu rumah tangga yang suka warna-warni suka interior yang lebih bagus inilah solusinya oke cukup sekian informasi dari antri tutorial jangan lupa like subscribe dan komen karena dengan tutorial kita akan tahu semua informasi apa yang belum kita ketahui oke selamat beraktifitas siu selamat menikmati